Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Akhirnya penguasa tanah jawa 2023 datang juga Tahun 2023 Indonesia harus waspada Pasalnya ramalan Jayabaya mengungkap Bahwa tahun 2023 adalah tahun datangnya Sabdo Palau Nage Jenji Sabdo Palau Nage Jenji ini diakini sebagai tanda Akan terjadinya kekacauan atau bencana alam Yang akan terjadi di berbagai daerah Wong Chowois Ilang Chowone Adalah ungkapan Jayabaya yang menyebut tanda-tanda Sabdo Palau Nage Jenji Membomong masyarakat Jawa yang sudah kehilangan spiritualitasnya Berdasarkan ramalan Jayabaya mengungkapkan Bahwa masyarakat Jawa menunggu datangnya Masa Sabdo Palau Nage Jenji Kemudian kekacauan merajalela di mana-mana Tercatat dalam ramalan Jayabaya Dalam serasa Sabdo Palau Nage Jenji Bersumpah akan muncul kembali Sebagai pamamong tanda jawa Setelah 500 tahun teruntuhnya Kerajaan Majapahit Apabila dihitung 500 tahun Dari Kerajaan Majapahit teruntuh Pada tahun 1478 Maka ramalan datangnya Masa Sabdo Palau Nage Jenji Jatuh pada tahun 2020 hingga tahun 2023 Pertanda meletusnya gunung merapi Yang dijelaskan dalam pupuh 5 Dalam serat Sabdo Palau Nage berbunyi Kulon Damel Pratondo Pratondo tembayang membiar di merapian jeblu Pili lahar Lindu pengpitu setino Kaline banjir bandang Yang artinya Saya akan membuat pertanda Sebagai Jenji Teguh saya Apabila merapi sudah meletus Mengeluarkan lahar Dan terjadi gempa bumi 7 kali dalam sehari Serta banjir bandang akan datang Dalam serat Sabdo Palau Nage Pupuh 13 disebutkan Akan ada ombak munggedaratan Yang artinya Merujuk pada sebuah bencana tsunami Berdasarkan Pupuh 11 Dalam serat Sabdo Palau Nage Yang artinya Akan datang wabah mengerikan Meraja Lela dimana-mana Paginya orang-orang masih hidup Sorenya banyak yang mati Selain itu Akan ada juga kejadian sosial Dimana perpelitikan akan memanas di tanah Jawa Sehingga Indonesia menjadi carut marut Hal tersebut lantaran adanya Egosentrisme Dan eksploitasi yang semakin parah Disebutkan juga oleh Sabdo Palau Bahwa moral masyarakat Jawa Banyak yang rusak Dalam ramalan jangka Jayabaya Bahwa masa Sabdo Palau Nage Jenji ini Akan terus menimbulkan kejadian alam Dan sosial Yang bakal terjadi secara terus menerus Ingka tahun 2056 Berdasarkan hitungan waktu Yang sudah diperkirakan Tidak hanya tentang wilayah Pulau Jawa Yang disebutkan oleh Sabdo Palon Dalam ramalan jangka Jayabaya Tapi masa Sabdo Palon Meliputi satu Nusantara Atau Indonesia Itu artinya Dari Sabang sampai Merauke Diramalkan sama-sama akan mengalami Kejadian bencana alam Dan sosial yang sama Datangnya rentetan periswa tersebut Akan terjadi secara beruntun Atau silih berganti Dan tidak menentu Perlu diketahui Sabdo Palon Merupakan tokoh legendaris Pandito Penasihat kerajaan Majapahit Penguasa terakhir Yang beragama Buddha Dari kerajaan Majapahit Di Pulau Jawa Beberapa ramalan Jayabaya Terbukti pada beberapa dekade terakhir Namun sebagai masyarakat Kita tetap berdoa Dan berikhtiar Agar Indonesia selalu aman dan damai Tanpa ada bencana di tahun 2023 Sabdo Palon Terima kasih janji ini berawal Saat Pulau Jawa dikenal Anggar pada zaman dahulu Angga Syekh Subakir Yang diutus untuk menyebarkan agama Islam Harus menghadapi tantangan Hingga membuat perjanjian Sabdo Palon Dengan rohlus Penguasa wilayah Yakni Kismar Badranaya Perjanjian Sabdo Palon Itu dibuat sebagai kesepakatan Antara Syekh Subakir Yang datang menyebarkan agama Islam Ke Pulau Jawa Yang terkenal Anggar Dengan rohlus Penguasa wilayah Yakni Kismar Badranaya Diceritakan pada masa dahulu Pulau Jawa terkenal Anggar Yang dikuasai rohlus Kismar Badranaya Kedatangan Syekh Subakir Yang diutus oleh Sultan Turki Sultan Muhammad I Untuk Syihar Agama Islam Setelah keduanya terlibat Pertempuran dan sama-sama kuat Syekh Subakir dan Kismar Badranaya Akhirnya membuat kesepakatan Melalui sebuah perjanjian Yang disebut Sabdo Palon Namun kedatangan Syekh Subakir Dalam melakukan Syihar Islam Di Pulau Jawa saat itu Harus mendapat rintangan Hingga harus membuat perjanjian Dengan Kismar Badranaya Sebagai rohlus Sebagai danyang Atau penguasa wilayah Tanah Jawa Syekh Subakir dikenal sebagai orang Yang berhasil menubali Pulau Jawa Yang terkenal Anggar dan Nghit Pada dahulu kala Saat itu Sultan Turki Sultan Muhammad I Mendapatkan petunjuk Untuk melakukan penyebaran Islam Di Pulau Jawa Sebuah tempat di Tanah Jawa Yang dalam pengaruh magis Begitu kuat Mulai dari jin Hingga setan Menghuni setiap sudut Tanah Jawa Yang saat itu masih berbentuk Hutan Belantara Diotuslah rombongan para alim ulama Untuk mendatangi Pulau Jawa Gunam melakukan Syihar Islam Namun alangkah terkejutnya Sultan Muhammad I Karena hampir seluruh rombongan tersebut tewas Akibat perbuatan parla lembut Penduduk Tanah Jawa Yang tidak mau menerima ajaran Islam Namun petunjuk harus dijalankan Sehingga utusan berikutnya Dikirim ke Pulau Jawa yang angker itu Sosok utusan itu terkenal alim Ahli Rukia Memiliki kemampuan untuk berinteraksi Dengan dunia gaib Bahkan sosok ini Memiliki keahlian dalam Membabat tanah yang angker Dialah Syekh Subakir Yang memiliki nama asli Syekh Tambu Ali bin Syekh Bakir Berasal dari Tanah Persia Atau yang sekarang Lebih dikenal dengan negara Iran Yang langsung berlayar ke Pulau Jawa Atas perintah Sultan Muhammad I Sesampainya di Pulau Jawa Syekh Subakir langsung menuju ke Gunung Tidar Yang diyakini sebagai titik pusat dari Tanah Jawa Di puncak gunung ini Syekh Subakir memasang tumbal Berubah batu hitam yang sudah diraja Batu tersebut dikenal dengan nama Acikala Chakra Untuk mendetelalisir Dan yang magis negatif dari bangsa jin Selama tiga hari tiga malam Batu tersebut mengularkan hawa yang sangat panas Hingga para lelembu terpaksa menyingkir ke Laut Selatan Jawa Kejadian itu kemudian sampai mengusik ketenangan Kisemar Badranaya Sang Danyang Tanah Jawa Yang selama ribuan tahun kusuh bertapa Pertempuran pun akhirnya tidak terindarkan Antara Syekh Subakir dan Kisemar Badranaya Selama 40 hari 40 malam Namun selama pertempuran itu Keduanya sama-sama kuat Sampai akhirnya Kisemar Badranaya Menawarkan perundingan kepada Syekh Subakir Yang mana menghasilkan sebuah kesepakatan perjanjian Yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Sabdo Palon Terima kasih telah menonton